Kalau Nua Aiman ini aneh, pernah Rasulullah SAW dibawain makanan banyak, dikasih Rasulullah, dikasih sahabat, semuanya sudah makan, tiba-tiba Nua Aiman ini, sahabat Nabi Nua Aiman mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang penjualnya, tolong kau yang bayar ya Rasulullah Makanan sudah habis Teriwati oleh Alimah Muhammad bin Hanbad dalam musdaknya, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nua Aiman Ini Nua Aiman, di kehidupan Rasulullah SAW, ada orang yang seperti itu Orang yang sering minum-minum keras, Rasulullah SAW marah, murga Rasulullah kalau yang berhubungan dengan Rasulullah, Rasulullah tidak marah Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama, Rasulullah SAW adalah orang yang paling marah Orang yang paling istiqamah dalam kebenaran Maka Rasulullah panggil Nua Aiman, apa yang kau lakukan? Dia katakan, aku minum-minuman kerasi Rasulullah Rasulullah campur dia Kemudian dia bertawabat kepada Allah Kemudian ketahuan lagi minum Kemudian dicampur lagi oleh Rasulullah SAW Sehingga sebagian sahabat memukul dia dengan pukulan yang banyak Sehingga apa yang berlaku? Sebagian sahabat mengatakan Semoga Allah melaknatmu Aiman Dia mempermainkan Rasulullah Dia bilang sudah mau tawabat, tapi minum lagi Dia bilang sudah mau tawabat, tapi minum lagi Maka Rasulullah SAW mengatakan Kata Rasulullah, jangan kamu laknat Nua Aiman Karena dia itu cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya Dalam riwayat, dia dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya Muhammad SAW Ibn Majah menceritakan bahwa Nua Aiman ini pernah suatu waktu Diajak oleh Sayyiduna Abu Bakar pergi ke negeri Syam Negeri Syam itu dimana? Seperti yang diceritakan tadi Antara daerah Syria, Lebanon, Jordania, kemudian Palestine Daerah seperti itu Umumnya orang Quraish pada masa itu Mereka memiliki rehinah berdagang, membeli dagangan ke Syam Kemudian dijual lagi di Kota Mankah Ketika itu Rasulullah SAW didatang ke Abu Bakar Sayyiduna Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah, saya mau izin ya Rasulullah Mau apa? Saya mau ajak dua sahabat kamu ini ikut berdagang ya Rasulullah Siapa kata Rasulullah? Nua Aiman Kata Rasulullah SAW, Nua Aiman kau mau ajak, mau ngapain? Biar Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW Saya izinkan kamu bawa Nua Aiman Ketika itu Sayyiduna Abu Bakar membawa Nua Aiman Sama satu sahabat namanya Suwayibid Ibn Harmalah Ini sahabat Rasulullah SAW yang memiliki sifat yang berbeda-beda Kalau Nua Aiman ini aneh Pernah Rasulullah SAW dibawain makanan banyak Dikasih Rasulullah, dikasih sahabat semua Semuanya sudah makan, tiba-tiba Nua Aiman ini, sahabat Nabi Nua Aiman mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah, ini yang penjualnya Tolong kau yang bayar ya Rasulullah Makanan sudah habis Makanan sudah habis, Rasulullah SAW bingung saya yang bayar Akhirnya Rasulullah SAW katakan kepada sahabat, ayo keluarkan uang, kita pantungan, kita bayar Rasulullah SAW saja dimainin Apalagi kita orang Salah ala Nabi Muhammad Nua Aiman diajak Salah ala Nabi Muhammad Kata Rasulullah SAW, benar kamu mau ajak Nua Aiman? Ya ya Rasulullah SAW, diajak Diceritakan dalam riwayat Ibn Majah Diceritakan juga dalam siyar alam bin Nubala Diceritakan juga dalam musnad ya' alimah Dalam riwayat Ibn Majah Bahkan, diceritakan Nua Aiman diajak oleh Sayyidat Umbakar Sesampainya di negeri syar Semua dibagi tugas Fulan bin Fulan kerjaannya ini Fulan bin Fulan kerjaannya ini Semua mempunyai kerjaan Nua Aiman tanya Wahya Umbakar, kerjaannya saya apa? Kata Sayyidat Umbakar, kamu mau ngapain? Terserah kamu Mending kamu ikut saya Kemudian satu diantara mereka namanya Ditanya Oleh Sayyidat Umbakar Wahyu Sayyidat, kamu mau kerjaan apa? Kata Sayyidat Umbakar Kata Sayyidat Umbakar, kamu menjaga makanan Karena saya tahu kamu ini adalah orang yang Senantiasa menjaga amanah Sayyidat ini kalau disuruh maju, dia maju Disuruh mundur, dia mundur Disuruh ke kanan, dia ke kanan Disuruh ke kiri, dia ke kiri Orang yang ikut saja Kalau Nua Aiman beda Disuruh maju, dia ke belakang Si Sayyidat kanan, ke kiri Nua Aiman itu adalah yang berbeda Maka, Suhaibid mendapatkan tugas Semua mendapatkan tugas Kecuali Nua Aiman Sehingga, apa yang berlaku Apa yang terjadi Sayyidat Umbakar pergi Sibuk dengan kesibukannya Sehingga datanglah waktu siang Nua Aiman sudah lapar Nua Aiman cari makanan Dia tidak punya uang Diajak Sayyidat Umbakar Tapi tidak diberikan uang Sehingga dia cari-cari makanan Dia tahu Suhaibid yang jaga makanan Dikatakan, wahai Suhaibid Saya mau makan Berikan kepada saya Satu roti saja Yang terpenting apa Saya makan sekarang Saya sudah lapar Kata Suhaibid Ya Allah Nua Aiman Kita tunggu Abu Bakar saja Sehingga dia datang Karena ini amanat Amanat dari Abu Bakar Saya tidak boleh berikan Kepada siapapun Kecuali atas Ini Nua Aiman Kasih saya makanan Kalau tidak Saya bikin masalah sama kamu Merah wajahnya Suhaibid Karena dia tahu Jangankan saya Rasulullah Jadi mainin Bingung Apa yang harus saya lakukan Akhirnya Nua Aiman Bila gampangannya Gampangannya saja Kata Nua Aiman Kamu kasih saya makanan Atau kalau tidak Saya bikin masalah sama kamu Bingung Suhaibid Pikir panjang Setelah itu dia katakan Ya sudah Nua Aiman Saya tetap mau jaga Karena saya takut Ini adalah perintahnya Allah Perintahnya Rasulullah Dan perintah daripada Abu Bakar Sohabannya Nabi Kata Nua Aiman Kalau memang begitu Kamu maunya Ya sudah Berarti kamu ngajakin Berat kamu sama saya Nua Aiman pergi ke pasar Dia cari-cari tempat Penjualan hamba sahaya Dia lihat-lihat beberapa hamba sahaya Ini berapa harganya Ini katanya 10 kolanes Ini berapa Ini harganya Hitungan orang zaman dahulu Kita sih Hitung seperti dirham Berapa ratus dirham gitu 200 dirham Yang ini berapa 300 dirham Yang ini berapa harga Hamba sahaya 300 dirham Harganya antara 300, 200, sampai 100 Kemudian Nua Aiman mengatakan Kepada penjual hamba sahaya tersebut Saya punya juga hamba sahaya Tapi saya jual Cuma 20 dirham saja Kurang Apa benar Ada hamba sahaya Harganya segitu Iya Karena dia punya aim Ada kekurangan Apa Nanti kalau kalian tangkap Dia bakalan teriak Saya ini bukan hamba sahaya Tapi orang merdeka Akhirnya Semua orang berkumpul Mau beli Ini Nua Aiman Sama Nua Aiman Diajak ke Suwai bin Berharman Kata Nua Aiman Itu ada orang yang berdiri Sedang menjaga makanan Itu hamba sahaya Saya Tangkap saya Baik Diberikan uang 20 dirham Dimasukkan oleh Nua Aiman Ke kantongnya Kemudian Suwai bin ditangkap Ketika ditangkap Suwai bin teriak Saya bukan orang Bukan hamba sahaya Saya orang merdeka Maka orang-orang tersebut Mengatakan Saya sudah tahu Kekurangan kamu Ini memang Kekurangan kamu Memang kamu Tapi saya Tidak perlu Dengan bacot kamu Yang penting kerjanya kamu Kenapa Saya untuk apa Untuk kerja Mau dia ngomong apa Mau ngomong yang Terserah Yang penting dia mau kerja Akhirnya ditangkap Suwai bin Dan dijual Di pasar Nua Aiman punya uang banyak Dia beli makanan Dia beli minuman Dia beli hadiah Buat Rasulullah Dia beli macam-macam Di negeri Syam Waktu itu adalah Superpower Adidaya Romawi Pada masa itu Semua barang Barang Tapi Nua Aiman Banyak uangnya Dia belanja ini Belanja itu Sehingga Saya nak bakar pun pulang Ketika saya nak bakar pulang Saya nak bakar cari Mana ini Suwai bin Kita semua sudah lapar Karena Nua Aiman Dengan mudahnya Dia mengatakan Sudah saya jual Wahai Allah Maka Sayyidina A'ubakar Bertanya Apa yang kau lakukan Wahai Nua Aiman Diceritakan oleh Nua Aiman Dengan jujur Nua Aiman ini orangnya Apa adanya Tapi nyusah Akhirnya Dibawa oleh Nua Aiman Sayyidina A'ubakar Pergi kemana Ke pasar Lalu dibeli lagi Oleh Sayyidina A'ubakar As-Sidik Suwai bin Yang tadinya orang merdeka Menjadi hamba sahaya Sebentar Kemudian dibeli lagi Oleh Sayyidina A'ubakar Pulang ke Medina Kisah ini diceritakan Di hadapan Rasulullah Maka Perawi mengatakan Ketika diceritakan Kisah Nua Aiman tersebut Dengan Suwai bin Rasulullah tertawa Sejari-jadinya Sehingga Jadi irah Rasulullah Nampak di Nampak di wajah mata Para sahabat Sehingga Perawi lain mengatakan Satu tahun berlalu Rasulullah Setiap ada tamu Yang datang kepada Rasulullah Rasulullah akan ceritakan Kisah Nua Aiman Menjual Suwai bin Jadi ada Ikhwani Yang kalian kira Rasulullah Itu hidup Di satu masa Sohabat-sohabatnya itu Seperti Ustaz-ustaz yang khusyuk Yang kait Ahli bin Ali Sini banyak Terima kasih